Hai 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 selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra apa kabarnya adik-adik Semuanya Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik sehat dan siap untuk belajar bersama dengan Kak Citra kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik yang ada di kelas 2 hari ini kita akan belajar di tema 1 hidup rukun subtema 2 hidup rukun di tempat bermain pembelajaran 1 jadi kita sudah masuk subtema 2 nya adik-adik Kalau kalian belum melihat video pembelajaran Kak Citra yang subtema 1 kalian lihat dulu video pembelajaran yang tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 sampai 6 nah sekarang kita langsung ke pelajarannya oke Perhatikan gambar ini adik-adik apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya Ya mereka sedang bermain ada yang bermain ayunan bermain sudamanda ada yang bermain kelereng sepak bola layang-layang pernahkah kalian bermain seperti ini dengan teman-teman kalian Bagaimana perasaan kalian pasti senang ya adik-adik ya nah disini Udin mempunyai banyak teman ada Edo, Lani, Made dan banyak lagi Udin sering bermain bersama teman-temannya mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada saat libur Udin dan teman-teman bermain dengan rukun Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun tadi ya bermain dengan rukun nah disini Kak Citra punya gambar coba yuk kita beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun saat bermain Kita lihat gambar yang paling atas sendiri adik-adik nah gambar ini apakah menunjukkan sikap rukun saat bermain ya ini menunjukkan sikap rukun berarti kita beri centang Lalu yang kedua gambar ini bermain sepak bola tapi lihat disini ada yang bertengkar apakah ini menunjukkan sikap rukun Tentunya tidak adik-adik Gambar yang ketiga bermain ayunan dengan teman nah disini kelihatan sangat senang ya Siti dan Lani Apakah ini mencerminkan sikap hidup rukun ya berarti ini kita centang Kalau yang ini nih berebut mainan apakah mencerminkan sikap hidup rukun tentunya tidak Lalu disini ada teman yang jatuh malah ditertawakan itu juga tidak menunjukkan sikap rukun dengan teman bermain Apakah kamu sering bermain bersama temanmu pasti sering ya adik-adik ya Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu apakah sikap kalian curang atau sikap kalian rukun saling menghargai saling menyayangi saling membantu Nah hendaknya kalian harus saling menghargai saling membantu tetap rukun ya Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun Tentunya kalau tidak rukun ya tidak bisa bermain dengan teman adik-adik Bajalah percakapan di bawah ini dengan nyaring Udin berkata Doh ayo kita bermain kelereng di lapangan Edo menjawab Ayo Din kita ajak teman yang lain Udin boleh saja Doh semakin banyak teman akan lebih menyenangkan Lalu Edo menjawab Tapi Din aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan Ban sepedaku bocor Lalu Udin menjawab Tidak apa-apa Doh Ayo aku bonceng naik sepedaku Udin dan Edo mengajak semua teman bermain Mereka tidak memilih-milih teman Nah disini ada percakapan Udin dan Edo Udin mengajak Edo bermain kelereng di lapangan Jadi Edo diajak oleh Udin untuk bermain Nah Edo juga mau mengajak teman-temannya Karena semakin banyak teman akan lebih menyenangkan Edo akan pergi ke lapangan Tetapi ban sepedanya bocor Dan Udin mengajak Edo untuk membonceng sepedanya Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu Nah dalam kalimat ajakan Biasanya itu ada kata Ayo Mari Itu ada dalam kalimat ajakan Jika kita menulis kalimat ajakan Harus diakhiri tanda seru Nah ini di tanda seru itu seperti ini adik-adik Jadi ketika kalian menulis kalimat ajakan Di akhir kalimatnya harus diakhiri dengan tanda seru Kalimat ajakan yang ada dalam percakapan tadi Nah kita mau cari tahu nih adik-adik Dalam percakapan Udin dan Edo tadi ada kalimat ajakan Kalian harus tahu bahwa kalimat ajakan itu ada kata ayo atau mari Lalu diakhiri dengan tanda seru Nah kita mau cari nih Di percakapan ini ada berapa ya kalimat ajakannya Yang pertama Kira-kira adik-adik menemukan di mana ya Ya inilah yang pertama Duh ayo kita bermain kelereng di lapangan Nah berikutnya ada Ayo Din kita ajak teman yang lain Ini juga kalimat ajakan Setelah itu Ayo aku bonceng naik sepedaku Nah disini adalah kalimat ajakan Karena ada apa? Ada kata ayo Nah ketika kamu mengajak temanmu bermain dengan kata ayo Berarti kalian sudah mengucapkan kalimat ajakan Amati gambar di bawah ini Nah kita amati dulu Urutkan gambar di bawah ini Sehingga menjadi sebuah cerita Nah ini ada tiga gambar Kita disuruh mengurutkan adik-adik Sehingga membentuk sebuah cerita Kira-kira yang nomor satu Urutan gambarnya yang mana Ayo gambar pertama Kedua atau ketiga nih Kalau dilihat percakapannya Yang gambar pertama itu Setelah bermain Mari kita rapikan tempatnya Untuk menjaga kebersihan Nah disini juga ada kalimat ajakan Ada kata mari Mari kita rapikan tempatnya Untuk menjaga kebersihan Lalu gambar yang berikutnya Ini adalah gambar mereka bermain kelereng Lalu gambar yang terakhir Ada percakapannya Made ayo kita bermain kelereng di lapangan Nah ini ada kata ajakan Dari Udin mengajak si Made Ayo Din aku mengambil kelerengku terlebih dahulu Nah kira-kira kalau diurutkan mana yang pertama Ya yang pertama adalah gambar yang paling bawah sendiri Lalu setelah itu gambar yang mana Dikadik kalau dibuat cerita Apakah langsung merapikan tempat bermainnya Tidak Mereka pasti bermain dulu kan Nah berarti urutan kedua adalah gambar ini Dan urutan ketiga Ya gambar ini Kalau disusun ceritanya Udin mengajak Edo dan Made bermain kelereng Lalu mereka bermain kelereng di gambar kedua Setelah selesai bermain kelereng Mereka merapikan tempat Untuk menjaga kebersihan Nah ini kalau diurutkan seperti itu adik-adik Di lapangan teman-teman Udin sedang bermain Mereka melakukan berbagai permainan Nah adik-adik tahu ini permainan apa ya Ya mereka sedang bermain layang-layang Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut Nah ada gerakan bermain dengan tangan Nah gerakan tangan kita mungkin ya Saat menarik apa itu layang-layang Itu menggunakan gerakan tangan Lalu gerakan kaki ketika kita melangkah Nah mungkin kita juga melakukan gerakan kepala Nah gerakan anak bermain Dengan tangan, dengan kaki, dengan kepala Itu bisa dijadikan sebuah tarian Karena dalam tarian kita menggunakan tubuh kita Untuk melakukan gerakan Di antaranya adalah tangan, kaki, dan kepala Jadi tarian itu bisa dilihat atau bisa dibuat Dari kegiatan sehari-hari kita Dari bermain bisa kita buat tarian Contohnya tarian Sudamanda ada tarian Ada tarian cuplak-cuplak suang Karena apa itu kita bermain cuplak-cuplak suang Itu juga bisa dibuat tari Udin dan Edo membawa kelereng Kelereng Udin ada 115 Kelereng Edo ada 124 Perhatikan banyak kelereng itu Bila digambarkan dengan kubu satuan Nah ini ada kelereng Udin Itu jumlahnya 115 Kalau 115 dibuat kubu satuan Maka gambarnya akan seperti ini adik-adik Ada satu seratusan Satu kubus puluhan Dan lima kubus satuan Sedangkan kelereng Edo jumlahnya 124 Berarti kubus ratusannya ada satu Kubus puluhannya ada dua Dan kubus satuannya ada empat Perhatikan puluhannya Nah sekarang kita lihat puluhannya Kalau Udin sepuluh Edo dua puluh Maka sepuluh itu kurang dari dua puluh Kubus yang lebih banyak adalah kubus berapa? Apakah kubus sepuluh atau kubus dua puluh? Ya kubus dua puluh Jadi kelereng Udin itu Lebih banyak atau kurang dari kelereng Edo? Nah jawabnya adalah Lebih sedikit Nah kurang dari kelereng Edo Jadi kelereng Udin itu lebih sedikit dari kelerengnya si Edo Jadi yang paling banyak adalah kelerengnya si Edo Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak Nah disini ada dua kotak nih yang isinya adalah kubus satuan Kita lihat kotak yang pertama dulu Ada dua kubus ratusan Lalu ada tiga kubus sepuluhan Dan ada dua kubus satuan Jika dijumlahkan maka kan seperti ini adik-adik Dua ratus ditambah tiga puluh Ditambah dua Kita lihat untuk gambar berikutnya Ada satu kubus ratusan Ada empat kubus puluhan Dan ada enam kubus satuan Jika dibuat penjumlahan makanya jumlahnya seperti ini Lalu kita bandingkan mana yang lebih banyak adik-adik Yang gambar kubus yang depan atau yang belakang Ya seharusnya kumpulan benda yang lebih banyak adalah kubus yang depan Karena totalnya disitu kita sudah bisa lihat Dari ratusannya saja Yang depan itu ada dua Berarti dua ratus Yang belakang hanya ada satu Berarti cuma seratus Jadi yang lebih banyak adalah benda kubus yang di depan Kita lihat berikutnya Sama memberi tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak Sekarang gambar yang depan ya yang awangi Ada satu kubus ratusan Empat kubus puluhan Dan ada delapan kubus satuan Maka jika dibuat penjumlahan seperti ini Lalu kita lihat di kubus berikutnya Ada tiga kubus ratusan Ada satu kubus puluhan Dan ada enam kubus satuan Maka jika dibuat penjumlahan adalah seperti ini Nah menurut adik-adik mana kumpulan benda yang lebih banyak? Yang kubus kubus di depan atau yang belakang? Ya pastinya kumpulan kubus yang di belakang Karena yang di depan ratusannya cuma satu Dan yang di belakang itu ratusannya ada tiga Sehingga nilainya tiga ratus Jadi akan lebih banyak Soal berikutnya Nah disini ada kelereng nih Yang dibungkus plastik Satu plastik itu isinya Satu plastik itu isinya Sepuluh Nah disini ada Sepuluh kantong plastik Setiap plastiknya ada sepuluh kelereng Maka sepuluh kantong plastik ini nilainya Seratus Sedangkan ini Setiap kantongnya ada sepuluh Dan ada delapan Delapan bungkus Berarti nilainya delapan puluh Sedangkan kelereng satuannya ada tiga Jadi kalau dibuat penjumlahan adalah Seratus ditambah delapan puluh Ditambah tiga Nah sekarang kita lihat gambar berikutnya Satu kantong kelereng isinya sepuluh Ini ada sepuluh kelereng Sepuluh kantong kelereng Berarti nilainya seratus Ini ada enam kantong kelereng Berarti nilainya Enam puluh Sedangkan untuk kelereng satuannya ada Tujuh Maka bentuk penjumlahannya adalah Seratus ditambah enam puluh Ditambah tujuh Maka mana Yang kelerengnya lebih banyak Gambar yang atas Atau gambar yang bawah Ya kalau kita lihat ratusannya Sama-sama seratus Kita lihat puluhannya sekarang Delapan puluh dan enam puluh Maka yang lebih banyak adalah yang Delapan puluh Jadi Banyaknya kelereng yang lebih banyak itu Gambar yang paling atas Membandingkan bilangan Nah adik-adik kita akan belajar Membandingkan bilangan Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari Lebih dari atau sama dengan Untuk membandingkan bilangan Kita lihat angka yang ratusannya dulu Lalu baru kita lihat puluhannya dan satuannya Kalau nanti ratusannya sama Maka yang dilihat adalah puluhannya Kalau ratusan dan puluhannya sama Maka yang dilihat adalah Satuan Nah kita lihat nih adik-adik contohnya Kak Citra punya dua bilangan Yaitu 568 dan 421 Maka kita lihat dulu ratusannya Yang depan angka ratusannya adalah angka 5 Berarti nilainya 500 Sedangkan bilangan yang belakang Angka ratusannya adalah angka 4 Nah karena angka 5 lebih dari angka 4 Ya nilainya lebih banyak Maka kalimat perbandingannya adalah 568 itu lebih dari 421 Ini kita membandingkannya dari ratusan dulu Dari depan dulu Bukan dari satuannya Lalu bagaimana jika angka ratusannya sama? Nah jika angka ratusannya sama Maka kita bandingkan angka yang kedua Yaitu puluhannya Contoh nih adik-adik Kak Citra punya Dua bilangan yaitu 671 dan 682 Kita lihat angka ratusannya sama sama 6 Jadi tidak bisa dibandingkan karena sama Setelah itu kita lihat puluhannya Yang depan angka bilangan depan ini Ada puluhannya adalah 7 Jadi angka puluhannya adalah angka 7 Atau nanti disebut juga 70 Lalu bilangan yang belakang Angka puluhannya adalah angka 8 Sekarang kita bandingkan 7 dan 8 7 itu lebih dari atau kurang dari 8 Nah karena angka ratusannya sama Maka kita bandingkan puluhannya Angka 7 itu kurang dari 8 Maka kalimat perbandingannya adalah 671 itu kurang dari 682 Lalu bagaimana nih jika angka ratusan dan puluhannya sama Jika angka ratusan dan puluhan sama Maka kita bandingkan angka satuannya Nah disini contohnya adik-adik Ada 917 dan 913 Kita lihat angka ratusannya sama-sama 9 Angka puluhannya sama-sama 1 Lalu kita harusnya membandingkan adalah angka satuannya Yang depan angka satuannya adalah angka 7 Yang belakang angka satuannya adalah angka 3 Maka karena ratusan dan puluhannya sama Yang dibandingkan satuannya Angka 7 itu lebih dari 3 Maka kalimat perbandingannya adalah 917 itu lebih dari 913 Tulislah lebih dari kurang dari atau sama banyak dari gambar-gambar berikut Nah disini ada dua kumpulan buku yang sama banyak Yaitu kumpulan buku A dan kumpulan buku B Ini tidak sama banyak Kita mau cari tahu nih Berapa kumpulannya dulu Lalu kita nanti tulis perbandingannya Kita lihat yang A dulu Yang A itu ada ratusannya Ini ada 10 tumpukan ya Satu tumpukan itu 10 buku Kalau ada 10 berarti 100 Ini ada lagi 100 Ini ada lagi 100 Berarti 300 Ditambah puluhannya ada 3 Berarti ada 30 Berarti ada 30 Lalu satuannya ada 7 Maka jika dibuatkan jumlahan itu 300 ditambah 30 Ditambah 7 Sama dengan 337 Nah sekarang kita lihat kumpulan buku yang B Kumpulan ratusannya ada 3 juga Berarti 300 Kumpulan puluhannya ada 6 Maka puluhannya nanti 60 Kumpulan satuannya ada 6 juga Maka jika ditulis 30 Ditambah 60 Ditambah 6 Sama dengan 366 Lalu kita bandingkan nih Maka tumpukan buku yang A titik-titik yang B Apakah lebih dari atau kurang dari Kalau kita lihat ratusannya sama Kalau kita lihat puluhannya 30 dan 60 Berarti Ya kalimat perbandingannya adalah Kurang dari Jadi kumpulan buku 337 Itu kurang dari 366 Kita lanjutkan adik-adik Sama nih Sekarang ada kumpulan pensil Kumpulan pensil A Dan kumpulan pensil B Kumpulan pensil A Satu Ini Satu ikat Itu ada 10 Kalau ini 10 ikat Berarti ada 100 Ya ini ratusannya 100 Sekarang puluhannya ada 1, 2, 3, 4, 5 Berarti nilainya 50 Satuannya ada 8 Satuannya ada 8 Berarti jika dijumlahkan 100 Tambah 50 Tambah 8 Sama dengan 158 Lalu kita lihat yang Kumpulan pensil yang B Ini nilainya 100 Lalu puluhannya ada 50 Satuannya ada Satuannya ada 7 Nah Berarti 100 Ditambah 50 Ditambah 7 Sama dengan 157 Nah untuk kalimat perbandingannya Bagaimana Kita lihat dulu ratusannya Sama-sama 100 Berarti kalau sama-sama 100 Tidak bisa dibandingkan Kita lihat puluhannya Oh sama-sama 50 Berarti tidak bisa dibandingkan juga Lalu kita lihat satuannya 8 dan 7 Maka kita bisa bandingkan dari satuannya 8 itu lebih dari atau kurang dari 7 Ya 8 itu lebih dari 7 Maka Kalimat perbandingannya adalah Kumpulan pensil A Lebih dari pensil D Begitu adik-adik Selesai sudah Untuk pembelajaran Kita hari ini Kak Citra berharap Kalian memahami Apa yang Kak Citra sampaikan Tetaplah kalian rajin belajar Rajin berdoa Dan jaga kesehatan kalian Teruslah belajar Dan belajar Supaya kalian menjadi Anak yang cerdas Sampai jumpa kembali Di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax